Saya sedang berada di kampung Tenjonegara Desa Sri Rahayu Ada satu patok merah Ini ada satu patok kuning Yang menggantikan patok biru Di pinggir sawah itu ada satu patok kuning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jumpa lagi dengan saya, Pak Uzi Di channel Kang Tamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan rizikinya dan dimudahkan segala urusannya Saat ini saya sedang berada di kampung Tenjonegara Desa Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung Berada di tengah-tengah tanah lapang atau kebun Nah ini juga sebenarnya kebun durian yang masih kecil Saya akan menelusuri jalur tol Getachi Menelusuri patok-patok yang sudah ditanam oleh tim pengukuran Berupa patok kesementara atau ajir Dengan warna patok ke biru, merah, dan kuning Ataupun juga patok-patok kepermanen yang menggantikan patok sementara Yang terbuat dari curan beton dibungkus dengan paralon Di lokasi ini terlihat ada satu patok merah Dengan label CL15 plus 450 Artinya patok ini berlokasi 15 km plus 450 meter dari titik 0 Getachi Ini patok merah lainnya yang berada 25 meter dari patok yang berada di sebelah timur Terlihat juga patok lainnya ke arah barat Ada di bawah sana Terlihat samar-samar karena banyak rumputan Nah itu adalah patok warna merah yang merupakan patok ke sisi tengah Nah patok kuningnya yang menggantikan patok biru Sementara yang merupakan patok di sisi sebelah kanan jarur tol Getachi ini Dengan label KA15 plus 450 sama dengan label patok merah tadi Nah terlihat patok lain di kebun durian sebelahnya berjajar ke arah timur Itu patok kuning di sisi sebelah kanan Sementara patok kuning lainnya di sisi sebelah kanan berada di sebelah baratnya Dan terus berjajar ke arah barat Tidak terlalu nampak namun ada satu patok di ujung sana Di dekat pagar tembok Satu patok kuning yang menggantikan patok biru Nah ini patok kuning sisi kiri Dengan label KI15 plus 425 Jadi sejar dengan patok merah yang berada di tengah itu Di sini di tengah kampung Tanger Negara ini Ada satu patok kuning di sisi kiri dengan label KI15 plus 275 Nah sementara patok merahnya ada di ujung sebelah baratnya Itu di dekat rumah patok merah Kemungkinan patok birunya ada di seberang sana sahabat Ini ada satu patok kuning yang menggantikan patok biru Dan ini merupakan patok sisi sebelah kanan Dengan label KI15 plus 275 Sahabat di lokasi ini Nampaknya akan banyak rumah yang terdampak oleh pembangunan jalan Tol Gita C ini Karena dilihat ini patok sebelah kanan Tadi di sisi sebelah kirinya kuning berada di sebelah sana Berada di sebelahnya rumah ini Jadi artinya beberapa rumah di sini Dan termasuk rumahnya Bu Aik Itu kemungkinan akan terdampak oleh pembangunan Tol Gita C ini Terlihat juga di bawah Di lembah sahabat Di pinggir sawah itu ada satu patok kuning Yang merupakan patok sisi kanan Sementara patok merahnya Ada dua patok Ini patok tengahnya merah Di dekat sungai dan juga di bawah Sementara patok kuningnya jauh di sebelah telatan sana sahabat Area sini sangat indah sekali sahabat Terlihat kegudungan di kejauhan Kemudian di bawahnya seputarannya Sawah-sawah dengan trust sharing yang sangat cantik Dan di atasnya ada perumahan penduduk Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini Selasa 29 Maret 2022 Menusuri jalur Tol Gita Cih Dengan melihat patok-patok Permanen yang sudah menggantikan patok sementara Di kampung Tenjonagara Desa Sri Rahayu Kesempatan Sikancung Kabupaten Bandung Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati